Intro Salam Wisna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serda Pom Wahyu akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam meliputan Wisna Wira Widayaka Sebegan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH memberikan jam komandan yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Puspomal bertempat di gedung RB Supardan, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam kesempatan jam komandan tersebut dan Puspomal menyampaikan bahwa prajurit polisi militer diharapkan mampu untuk mengendalikan emosi dan mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercelak karena sejatinya prajurit polisi militer adalah prajurit penegak hukum dan juga sebagai tolak ukur kedisiplinan prajurit Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH didampingi Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista menghadiri acara tatap muka dengan pembina utama dalam rangka HUT ke-77 Jala Senastri yang diselenggarakan di gedung auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur hari ulang tahun ke-77 Jala Senastri pada tahun ini mengusung tema Jala Senastri berperan aktif dalam mengembangkan potensi keluarga TNI Angkatan Laut yang mandiri kreatif dan produktif tema ini mencerminkan tekad yang kuat organisasi Jala Senastri untuk terus memberikan kontribusi khususnya dalam mendukung program pemerintah dalam membangun generasi bangsa yang cinta akan NKRI Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, pimpin acara pengukuhan Jabatan Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal yang dilaksanakan di Lobby Mako Batalion Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam amanatnya dan Puspomal menyampaikan selamat atas penempatan jabatan baru sebagai Dirbin Gaktib Puspomal kepada Kolonel Laut PM, Suhirto buat suatu inovasi dan kreativitas sehingga kinerja dapat meningkat dengan program-program baru yang dapat disalurkan kepada satuan-satuan pomal yang berada di kewilayahan Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, ditunjuk untuk mengikuti deputasi apel kehormatan Renungan Suci mendampingi kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di TMPNU Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Pelaksanaan apel kehormatan Renungan Suci tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo didampingi para menteri serta pejabat TNI Polri Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023 bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada upacara HUT Kemerdekaan RI tersebut Wadan Puspomal membacakan amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono bahwa TNI harus menjadi perekat kemajemukan bangsa karena TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kerukunan, toleransi dan kebinekaan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat dan tangguh Setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-78 seluruh prajurit Puspomal menuju gedung RB Supardan untuk menyaksikan live streaming rangkaian acara peringatan detik-detik proklamasi yang dilaksanakan di Istana Negara Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han menghadiri acara pembukaan Festival Danau Sunter yang akan digelar mulai tanggal 18 sampai tanggal 20 Agustus bertempat di Danau Sunter, Jakarta Utara Pembukaan Festival Danau Sunter tersebut dibuka secara langsung oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI, Edwin SHM Han MH yang bekerja sama dengan wali kota administrasi Jakarta Utara dan elemen masyarakat lainnya Dalam sambutannya Pangkolin Lamil menyampaikan bahwa kegiatan Pesta Rakyat Festival Danau Sunter merupakan kegiatan strategis dan atas prakarsa bersama sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dalam rangka melestarikan kearifan lokal, wisata, olahraga dan budaya serta meningkatkan soliditas dan sinergitas instansi maupun stakeholder di wilayah Jakarta Utara Salah satu prajurit terbaik dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Serda POM Aisyah Sekarayu terpilih menjadi pembawa acara pada upacara detik-detik proklamasi peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat Serda POM Aisyah terpilih untuk tampil di Istana Merdeka setelah melewati berbagai tahap seleksi yang digelar mulai seleksi internal tingkat TNI Angkatan Laut di Mabesal Cilangkap dan dilanjutkan dengan seleksi tingkat Pusat TNI Polri di Makogartab I, Jakarta Jalan Merdeka Timur No. 4, Gambir Dengan mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan serta berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum mewujudkan Indonesia Maju Dalam rangka menyemarakan HUTRI ke-78 Pus POMAL gelar lomba voli antar Satker yang diselenggarakan di lapangan voli Mako Pus POMAL Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara tersebut dibuka langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH yang diwakilkan oleh Dadenma Pus POMAL, Letkol Laut PM Kusnadis PD Dalam sambutannya Dadenma Pus POMAL menyampaikan bahwa pertandingan bola voli ini diselenggarakan dalam rangka menyemarakan HUTRI ke-78 tahun 2023 dan tentunya ini juga sebagai bentuk kegiatan mempererat kekompakan antar personil di Mako Pus POMAL Lomba tersebut digelar mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus tahun 2023 dan di akhir pertandingan, keluar sebagai juara satu diraih oleh Satker Denma Pus POMAL juara dua Satker gabungan UMDAN PERS juara tiga Satker gabungan IDIK dan GAKUM dan juara empat diraih oleh Satker gabungan SPRI BAKPEN dan BAKPULAHTA Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH menghadiri acara bincang sejarah bertema ketokohan Laksamana Malahayati dalam pengembangan kekuatan dan perjalanan sejarah maritim bertempat di atas KRI Banda Aceh 5-9-3 yang sandar di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara hadir para wartawan senior harian Kompas Etna Caroline, deputi lima kantor staf presiden Jaleswari Pramodawardhani, serta pengamat intelijen dan pertahanan Susaninktias sebagai pembicara dalam diskusi tersebut dalam sambutannya Kasal menyampaikan, bahwa TNI Angkatan Laut telah banyak mengambil inspirasi dari ketokohan dan perjuangan Laksamana Malahayati bahkan jauh sebelum tokoh ini dikukukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017 pada tahun 1963 sosok Laksamana Malahayati telah menginspirasi pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut Terus melaju untuk Indonesia Maju Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalaseva, Jaya Mahi Jaya Mahi Jaya Mahi Jaya Mahi Jaya Mahi Jaya Mahi Jaya Mahi